Setiap langkah yang diambil pemuda itu membuat semua orang merasa lebih berat. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti sebentar, dan dia menangkupkan tangannya ke arah Su Kingping sambil tersenyum. Nyonya, Anda boleh pergi sekarang. Oke. Jejak rasa bangga muncul di wajah Su Kingping saat dia menganggup dan menarik anak-anaknya pergi. Sedikit keraguan melintas di mata penonton saat mereka melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Nyonya kedua kenal orang ini. Kakak ipar kedua, kamu mau pergi ke mana? Dugu Zan melangkah maju dan menghentikan Su Kingping. Jangan panggil aku kakak ipar kedua. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Terlebih lagi, kamu akan segera mati. Su Kingping tersenyum. Putra dan putrinya tercengang. Mereka sama sekali tidak dapat memahami situasi di depan mereka. Kakak, apa yang terjadi? Dugu Tian mengerutkan kening dan menatap Dugu Mo. Dia tidak dapat memahami situasinya sama sekali. Dia memang bukan kakak ipar keduamu. Dia adalah wanita pangeran kesembilan. Dia hanya diurus oleh keluarga Dugu. Dugu Mo tersenyum dan memandang Su Kingping dengan sedikit ejekan. Apa? Semua orang kaget saat mendengar ini. Bahkan Namong Kuchan memandang Dugu Mo dengan kaget. Ada kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di matanya. Bibi kedua bukan wanita ayah. Lalu kedua adik laki-laki dan perempuanku adalah... Dugu Yun tercengang. Ibu, apakah yang ayah katakan itu benar? Apa yang sedang terjadi? Putra satu-satunya, Dugu Mo terkejut. Su Kingping dengan lembut menepuk pundaknya dan tersenyum. Apa yang dia katakan itu benar? Ayahmu adalah pangeran kesembilan dan pasti akan menjadi kaisar Yan di masa depan. Sedangkan kamu, kamu adalah pangeran kerajaan Yan. Apa yang akan kamu warisi bukan hanya kediaman Dugu, tapi seluruh kerajaan Yan ingat, namamu bukan Dugu Tianyi. Nama aslimu seharusnya Yan Tianyi. Mendengar ini, ekspresi Yan Tianyi berubah beberapa kali. Dia bingung, kaget, dan akhirnya, diam-diam dia senang, gembira, dan gembira. Jadi, aku adalah keturunan bangsawan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit kebanggaan baru dalam nada bicaranya. Semua orang di kediaman Dugu saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Baru hari ini mereka mengetahui bahwa ada begitu banyak rahasia di balik keluarga Dugu. Lalu, bisakah Dugu Manchen bersikap lunak? Yan Tianyi tiba-tiba berbicara dengan ragu-ragu, matanya menatap pemuda itu. Ekspresi pemuda itu menjadi dingin. Su Kingping menggelengkan kepalanya. Dia memandang keluarga Dugu dengan kasihan. Kemudian, dia menatap Yan Tianyi dan berkata, Ayahmu tidak pernah menarik kembali keputusannya. Yan Tianyi mendengar ini dan tidak berbicara lagi. Para penjaga di luar tiba-tiba bergegas masuk ke ruang tamu. Di bawah pimpinan Taihu, mereka tanpa rasa takut mengacungkan pedang mereka dan menebas pemuda itu. Melihat hal tersebut, penjaga di ruang tamu pun datang membantu. Pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh pemuda itu, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan semua orang menyerangnya. Ding-ding-ding. Saat pedang itu bertabrakan dengan kulitnya, seolah-olah pedang itu sedang memotong baja, bukan daging dan darah. Selain Dugu Mo dan Ningki, orang-orang dari keluarga Dugu lainnya memasang ekspresi jelek saat mereka menatap pemuda itu dengan ketakutan di mata mereka. Apakah dia manusia? Ini jelas-jelas perbuatan hantu. Benarkah ada seni bela diri yang menakutkan di dunia ini yang bisa membuat seseorang kebal terhadap pedang dan tombak. Bukankah dia tidak terkalahkan di dunia ini? Pantas saja kepala keluarga lebih suka duduk di sini dan menunggu kematian. Lawan seperti itu tidak mungkin dihadapi. Siapa di Yanjing yang bisa mengalahkan seni bela diri orang ini? Dengan dia di tangan pangeran ke-9, akan mudah baginya untuk membunuh jalan masuk ke istana. Langit sangat ingin keluarga Dugu Binasa. Sangat kuat. Seorang seniman bela diri sebenarnya bisa mencapai level seperti itu. Saya ingin berlatih seni bela diri. Saya ingin berlatih seni bela diri. Dia pasti bawahan ayahku. Aku ingin dia mengajariku cara menjadi kebal terhadap pedang dan tombak. Mata Yan Xiangyi membara karena gairah saat dia menyaksikan adegan ini. Apakah kamu sudah cukup berjuang? Pemuda itu berdiri di tempat dengan tangan di belakang punggung. Tiba-tiba, dia tersenyum dan meraih tangan Taihu. Lalu, dia menggunakan tinju Taihu sebagai senjata dan mengayunkannya. Sekelompok penjaga segera dikirim terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Mereka semua mengeluarkan setegup darah dan tampak putus asa. Melihat ini, mata Dugumo menjadi gelap. Kalian semua hanyalah semut. Biarpun aku berdiri di sini, kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Pemuda itu tertawa dingin. Dia tampaknya telah memahami titik lemah Taihu. Taihu tidak punya kekuatan sama sekali. Begitu saja, dia digendong oleh pemuda itu menuju Dugumo. Dengan setiap langkah yang diambilnya, semua orang mundur selangkah. Saat semua orang tenggelam dalam keputus asaan, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Apakah Pangeran ke-9 mengirim pemangsa roh kelas 6 sepertimu untuk menghancurkan keluarga Dugu? Semua orang buru-buru melihat ke arah sumber suara. Setelah menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Ningki, mata mereka berbinar. Tapi segera setelah itu, mereka menggelengkan kepala di dalam hati. Bahkan jika Ningki bisa mengalahkan Dugu Siangjin dengan satu telapak tangan dan lebih kuat dari Taihu, ini adalah ahli yang dikirim oleh Pangeran ke-9. Berdasarkan prasangka mereka, mereka tidak berpikir bahwa Ningki akan menjadi tandingannya. Hanya sedikit orang yang mendengar arti lain dari kata-kata Ningki. Pemakan roh kelas 6, mungkinkah? Mata Dugu Mo berbinar, bahkan Taihu, yang hampir kehabisan napas, berjuang untuk melihat ke arah Ningki dengan tatapan penuh harapan di matanya. Adapun Dugu Zan dan Dugu Tian, mereka juga memperhatikan kata pemakan roh kelas 6. Mereka langsung bereaksi. Sepertinya ini adalah level seniman bela diri yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Setelah mendengar suara Ningki, Dugu Yuner tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Kingping mengerutkan ke Ning dan memandang Ningki. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yan Xia Nyi, sebaliknya, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Dia ingin melihat apakah Ningki atau bawahan ayahnya lebih kuat. Kamu memang seorang pemakan roh. Pemuda itu melepaskan cengkeramannya di tangan Taihu dan menatap Ningki dengan dingin. Taihu, sebaliknya, lumpuh di tanah seperti tumpukan lumpur. Kamu pernah melihatku sebelumnya? Ningki tersenyum. Sebelum Pangeran ke-9 berencana membunuhku, dia selalu berada di sisiku. Dugu Motiba-tiba berkata. Ketika keluarga Dugu mendengar ini, sedikit ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Pakar kebal ini selama ini tinggal di kediaman Dugu. Saya tidak menyangka ahli pemangsaro akan muncul di tempat kecil seperti Kabupaten Uyang. Dari mana Anda mendapatkan metode kultivasi Anda? Anda bukan dari keluarga Dugu, dan Pangeran ke-9 tidak berencana membunuh Anda. Jika Anda memberi saya metode kultivasi Anda, saya bisa membiarkan Anda hidup. Pemuda itu memandang Ningki dan berkata dengan tenang. Kamu bilang metode kultivasi. Apakah ini catatan jiwa nether? Ningki tersenyum dan mengeluarkan nether soul record dari tas spasialnya. 2762. Pada saat ini, selain Dugu Mo dan pemuda itu, orang-orang lain di ruang tamu tidak tahu banyak tentang catatan jiwa gelap di tangan Ningki. Kebanyakan dari mereka merasa sedikit aneh. Ningki adalah keturunan keluarga Nangong. Bukankah seharusnya dia berlatih seni bela diri keluarga Nangong? Apa catatan jiwa gelap ini? Dugu Mo memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Dalam sekejap, banyak pemikiran terlintas di benaknya. Alasan utama dia disingkirkan oleh Pangeran ke-9 adalah karena Bandit Gunung Hang gagal mendapatkan catatan jiwa gelap dan mati di jalur bunga persik. Pangeran ke-9 menjadi curiga. Itu sebabnya dia mengirim orang untuk menghancurkan kediaman Dugu. Untuk menghancurkan kediaman Dugu. Mungkinkah, Nangong Lingfeng membunuh mereka dan mencuri catatan jiwa gelap? Dugu Mo tidak percaya. Jika itu masalahnya, krisis yang dialami keluarga Dugu sepenuhnya disebabkan oleh Ningki. Dari mana kamu mendapatkan catatan jiwa gelap ini? Suara pemuda itu sedikit tergesa-gesa. Tidak diketahui apakah itu karena ketakutan atau kegembiraan. Matanya tertuju pada catatan jiwa gelap di tangan Ningki, dan jari-jarinya sedikit gemetar. Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Ningki memandang pemuda itu dengan senyum tipis. Mustahil. Pemuda itu tiba-tiba berteriak. Ekspresi kediaman Dugu sedikit berubah. Mereka semakin bingung dengan situasi saat ini. Bos, ahli pemakan roh kelas 8, bagaimana dia bisa mati di tangan keturunan keluarga Nangong? Jika kamu tidak memberitahuku dari mana kamu mendapatkan catatan jiwa gelap ini, aku akan membiarkanmu mati perlahan. Ada sedikit kemarahan di mata pemuda itu saat dia berjalan menuju Ningki. Pangeran ke-9 telah memeriksa mayat para bandit Gunung Heng dan menyimpulkan bahwa mereka dibunuh oleh seorang ahli tingkat roh. Dia tentu saja tidak percaya bahwa keluarga Nangong adalah ahli tingkat roh. Jika bukan karena fakta bahwa seorang ahli tingkat roh terlibat, Pangeran ke-9 tidak akan menghancurkan keluarga Dugu tanpa memberi Dugu mau kesempatan untuk menjelaskan. Ling Feng. Nangong Kucan melihat pemuda itu berjalan menuju Ningki dan segera menunjukkan ekspresi khawatir. Sepupu. Dugu Yuner juga sedikit takut. Bukan hanya dia, anggota keluarga Dugu lainnya juga tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kekebalan pemuda itu sudah tertanam kuat di hati mereka. Bagi mereka, metode semacam ini tidak ada bedanya dengan hantu. Dalam sekejap mata, pemuda itu sudah berjalan ke arah Ningki dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih leher Ningki. Namun, Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan mendorong telapak tangan pemuda itu menjauh. Pada saat ini, wajah pemuda itu akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terhuyung beberapa langkah ke samping karena kekuatan besar tangan Ningki. Kemudian, Ningki berdiri dan muncul di depan pemuda itu seperti kilat. Jarak antara keduanya kurang dari tiga inci. Ningki menatap pemuda itu, tapi pemuda itu bereaksi. Matanya memancarkan sedikit penyesalan. Dilihat dari kekuatan tangan Ningki, dia jelas bukan lawan Ningki. Keringat dingin mengucur di keningnya. Pemuda itu tidak berani bergerak dan hanya bisa menatap Ningki. Ketika semua orang dari keluarga Dugu melihat pemandangan ini, mata mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi. Meskipun mereka tidak berani percaya bahwa kekuatan Ningki juga bisa mencapai alam kebal, tapi barusan, orang yang kebal itu memang terhuyung beberapa langkah dengan lambayan tangan Ningki. Berapa banyak pemakan jiwa yang dimiliki pangeran ke-9? Ningki terkekeh. Kamu sama sekali bukan namong Lingfeng. Pemuda itu tiba-tiba berkata. Kata-katanya seperti orang yang jatuh ke air dan dengan santai menggenggam sedotan penyelamat. Namun, ketika semua orang dari kediaman Dugu mendengar ini, ekspresi mereka menjadi aneh. Ya, ini agak sulit dipercaya. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama belasan tahun. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki bakat dalam seni bela diri bisa menjadi begitu kuat? Jangan jawab pertanyaannya. Mati. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Jejak kengerian muncul di mata pemuda itu saat dia buru-buru berkata, Tunggu. Dengan baik. Telapak tangan Ningki telah mendarat di kepala pemuda itu. Hampir dalam sekejap, kepala pemuda itu membentur dadanya. Dadanya menonjol keluar, tubuhnya bergoyang beberapa langkah ke belakang dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Dia mati begitu saja. Dugu Zhan, Dugu Tian, Tai Hu, yang sudah mengatur napas, serta para murid dan penjaga keluarga Dugu, semua melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Wajah Su Qingping menjadi sangat pucat. Dia tanpa sadar menarik Yan Xiaonyi dan putrinya dan mundur selangkah demi selangkah keluar. Pada akhirnya, mereka dihentikan oleh seorang penjaga bermata tajam. Tidak lama kemudian, Dugu Tian tiba-tiba berjalan ke samping mayat pemuda itu. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa pemuda itu memang sudah mati. Mati. Dugu Tian menghela nafas panjang. Dia memandang Ningki dengan tatapan yang sangat berapi-api. Dalam kegembiraan itu, ada sedikit rasa hormat. Mati. Pandangan semua orang tertuju pada mayat itu. Mereka agak tidak percaya. Seseorang yang tidak bisa dibunuh dengan panah dan tidak bisa dipotong dengan pedang dibunuh dengan telapak tangan begitu saja. Segera setelah itu, pandangan mereka semua beralih ke Ningki. Mata mereka sangat rumit. Ada ketakutan, keterkejutan, rasa ingin tahu, dan kebingungan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yan Xiaonyi bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja mengetahui bahwa seorang seniman bela diri dapat mencapai alam kebal terhadap pedang dan tombak. Dalam sekejap mata, eksistensi yang sudah tak terkalahkan di dalam hatinya dibunuh oleh orang yang dia anggap remeh. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ling Feng, kamu. Namong Kucan bangkit dan berjalan ke sisi Ningki. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat mayat tanpa kepala dan menatap Ningki dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ningki beraksi. Jelas sekali, teknik Ningki saat ini jauh dari apa yang dia ingat tentang Namong Ling Feng. Meskipun kedua belah pihak sudah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka sesekali bertukar informasi. Jika kejadian hari ini nyata, maka semua informasi saat itu palsu. Memikirkan hal ini, tatapan Namong Kucan tiba-tiba tertuju pada bagian belakang telinga Ningki. Jejak keterkejutan yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Tuan, krisis hari ini telah teratasi. Jika pangeran ke-9 ingin mengirim lebih banyak orang, dia harus menunggu sampai besok. Lagi pula, dia memiliki sifat curiga. Taihu mengusap lehernya dan menangkupkan tangannya ke arah Dugu Mo. Perkataannya langsung menyadarkan anggota keluarga Dugu yang hadir. Krisis hari ini telah teratasi. Dugu Mo sedikit terkejut. Dia kemudian menghela nafas dalam hatinya dan melirik Ningki. Pada saat ini, Dugu Zhan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, kita punya satu malam lagi. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk keluar dari Yanjing? Bahkan jika pangeran ke-9 ingin membunuh kita, itu menang, tidak semudah itu. Mengapa kita harus pergi? Ling Feng telah membunuh anak buah pangeran ke-9. Jika dia bahkan bisa membunuh orang kebal seperti ini, bagaimana pangeran ke-9 bisa menangani keluarga Dugu kita? Dugu Tian tiba-tiba berkata. Mendengar ini, semua orang memandang Ningki secara serempak. Mata mereka dipenuhi ketidakpastian. Bos Gunung Heng adalah ahli spirit deforer kelas 8. Anda adalah spirit deforer kelas 9. Dugu Mo memandang Ningki dan tiba-tiba berkata. Ningki tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. 2763 Jika Ling Feng adalah ahli tingkat spiritual, mengapa kediaman Dugu takut pada pangeran ke-9? Semakin Dugu Mo memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Wajahnya berangsur-angsur memerah. Dia melihat sekeliling dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada Su Qingping. Turunkan dia. Dugu Mo berteriak dengan dingin. Darahmu, apakah kamu ingin memberontak? Su Qingping sudah merasakan ada yang tidak beres setelah pemuda itu dibunuh oleh Ningki. Sekarang Dugu Mo benar-benar ingin menjatuhkannya, ekspresinya menjadi sangat marah. Dia adalah wanita pangeran ke-9. Statusnya sangat mulia. Selama pangeran ke-9 naik tahta dan menjadi kaisarian, dia akan menjadi selirnya. Jika dia dijatuhkan oleh Dugu Mo hari ini, bagaimana pangeran ke-9 akan melihatnya di masa depan? Memikirkan temperamen pangeran ke-9, tubuh Su Qingping gemetar tak terkendali. Pangeran ke-9 ingin menghancurkan keluarga Dugu-ku. Semua orang sudah tidak lagi berpura-pura ramah. Apa bedanya jika aku memberontak atau tidak? Dugu Mo mendengus dingin. Dugu Tian dan Tai Hu berjalan menuju Su Qingping. Meskipun mereka tidak bergerak, dengan mereka berdua di sini, bagaimana wanita biasa seperti Su Qingping bisa melarikan diri. Ekspresi Yan Sianyi menjadi agak ketakutan. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi matanya bertemu dengan mata Dugu Mo. Melihat tatapan Dugu Mo tidak lagi membawa sedikitpun kasih sayang, melainkan rasa dingin yang tiada taraf, hati Yan Sianyi langsung menjadi dingin. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun hari ini. Tidak ada gunanya mengatakan apapun hari ini. Saya hanya dapat melihat apakah ayah kandung saya, pangeran ke-9, dapat menekan keluarga Dugu. Kunci mereka. Dugu Mo berkata dengan ringan. Ya, Tai Hu mengangguk. Ekspresi Su Qingping tidak mau karena dia secara pribadi diantar keluar dari ruang tamu oleh Tai Hu dan Dugu Tian. Namun, ketika dia sampai di pintu, dia berbalik dan menatap Dugu Mo dan Ning Ki dengan kebencian. Kamu akan segera menyesali tindakanmu. Setelah dia dibawa pergi, seluruh keluarga Dugu merasa agak tidak nyaman. Tidak peduli apapun yang terjadi, keluarga Dugu mereka telah secara resmi memutuskan hubungan dengan pangeran ke-9. Terlebih lagi, itu adalah kebencian yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Seberapa tinggi peluang kemenangan subjek melawan anggota keluarga kerajaan. Jika pangeran ke-9 menemui Kaisar Yan dan mengucapkan beberapa patah kata, Kaisar Yan secara pribadi mengirimkan pasukan untuk menekan keluarga Dugu, bagaimana mereka bisa melarikan diri. Ling Feng, apa yang harus dilakukan kediaman Dugu selanjutnya? Dugu Mo memandang Ning Ki dan berkata, Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka merasa itu sedikit tidak nyata, tetapi mereka juga merasa itu masuk akal. Adapun apa yang harus dilakukan oleh Solitary Mansion, mereka hanya bisa bertanya pada Ning Ki. Lagi pula, dia baru saja membunuh seseorang yang di mata mereka seperti hantu. Aku akan menunggu pangeran ke-9 saja. Ning Ki tersenyum. Mendengar ini, Dugu Mo sangat gembira. Dia yakin bahwa Ning Ki adalah pakar tingkat spiritual. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang? Baiklah, kami akan melakukan apa yang dikatakan Ling Feng. Dugu Mo tertawa terbahak-bahak. Kaka, haruskah kita menunggu di sini atau? Dugu Zan bertanya. Seperti biasanya. Dugu Mo melirik Ning Ki dan melambaikan tangannya ke arah kerumunan. Ini sudah larut. Kembalilah dan istirahat. Pangeran ke-9 tidak akan mengirim siapapun ke kediaman Dugu malam ini. Mendengar ini, semua orang meninggalkan Allah dengan ekspresi berbeda. Hati mereka berat, dan mereka tidak percaya diri seperti Dugu Mo. Ini karena mereka tidak tahu seberapa kuat seorang ahli tingkat spiritual. Aku akan istirahat juga. Ning Ki menyapa Dugu Mo dan istrinya, tersenyum pada Dugu Yuner, dan berjalan keluar dari ruang tamu, menuju halaman rumahnya sendiri. Dugu Mo ingin mendiskusikan detail tentang bagaimana menghadapi Pangeran ke-9 dengan Ning Ki, tetapi melihat Ning Ki tampaknya tidak peduli sama sekali dengan Pangeran ke-9, dia menjadi tenang. Suamiku, Yuner. Namong Kucan menunggu sampai Ning Ki pergi sebelum ekspresinya menjadi sedikit pahit. Ada apa, nyonya? Dugu Mo bertanya dengan tergesa-gesa. Dugu Yuner juga memandang ibunya dengan rasa ingin tahu. Dia bukan Ling Feng. Mata Namong Kucan sudah merah. Ning Ki bukan Ling Feng, jadi hanya ada satu kemungkinan. Ling Feng yang asli sudah mati. Apa, ibu? Kamu bilang sepupu bukan sepupu. Bagaimana ini mungkin? Dugu Yuner terkejut. Meskipun sepupu terlihat sedikit berbeda dari saat dia masih muda, masih ada 50 hingga 60 persen kemiripan di antara kedua alisnya. Jika dia bukan sepupu, bagaimana dia bisa mendapatkan izin perjalanan sepupu? Saya melihat tentara memeriksa izin perjalanannya dengan mata kepala sendiri di gerbang kota hari itu. Suara Dugu Yuner tiba-tiba berhenti pada saat ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan izin perjalanan orang lain? Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mencurinya, dan yang kedua adalah membunuh seseorang karenanya. Namun, Dugu Yuner menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran di dalam hatinya. Dia masih tidak percaya bahwa Ningki adalah seorang penipu ulung. Ngenya, Anda bilang Ling Feng bukan Ling Feng. Apakah Anda punya bukti? Ekspresi Dugu Mo sedikit merosot. Dia mengetahui karakter Namong Kucan dengan sangat baik. Jika dia tidak 100 persen yakin, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Ini juga akan menyelesaikan keraguannya terhadap Ningki. Bagaimana mungkin Namong Ling Feng yang dia kenal bisa menjadi ahli tingkat roh? Ling Feng memiliki tahil alat di belakang telinganya. Ketika dia masih muda, dia ingin menghilangkan tahil alat itu sendiri. Bukan saja dia tidak berhasil, tetapi dia juga melukai telinganya dan meninggalkan bekas luka. Oleh karena itu, dia harus memiliki tahil alat dan bekas luka di belakang telinganya. Aku baru saja melihatnya dengan jelas, tapi dia juga tidak memiliki. Namong Kucan menekan kesedihan di hatinya dan berkata, Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia bukan sepupu, siapakah dia? Dugu Yun bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar. Mata Dugu Mo bersinar dengan sedikit keseriusan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Jika dia bukan Ling Feng, dia juga tidak mempunyai niat buruk terhadap keluarga Dugu kita. Kalau tidak, dia tidak akan membantu membunuh bawahan pangeran kesembilan hari ini. Selain itu, dia berhenti sejenak. Nyonya, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak Anda ketahui. Orang yang baru saja dikirim pangeran kesembilan adalah ahli pemakan roh kelas 6. Pakar seperti ini kebal, dan orang biasa tidak bisa menyakitinya sama sekali. Namun, kekuatan Ling Feng jauh lebih kuat dari dia. Saya curiga Ling Feng adalah ahli tingkat roh. Seperti ini, bahkan kekuatan seluruh negara tidak bisa menandinginya. Mungkin dia menghilangkan tahil alat dan bekas luka di belakang telinganya selama berkultivasi. Ini semua tidak pasti. Namun kucan terkejut, dan secerca harapan muncul di matanya. Suamiku, apakah ini benar? Dia kemudian berkata dengan cemas, mengapa saya tidak pergi dan bertanya langsung pada Ling Feng? Tidak. Dugu mau menggelengkan kepalanya. Saat masalah dengan pangeran kesembilan ini selesai, aku akan mencari kesempatan untuk bertanya padanya. Sebelum itu, jangan melakukan tindakan gegabuh. 2764 Keesokan harinya, Dugu Residen sama seperti biasanya. Setiap orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, tetapi di balik wajah tenang mereka, ada sedikit kecemasan di hati mereka. Di halaman istana Yanjing, seorang pria muda mengenakan jubah kuning cerah duduk di pavilion batu. Beberapa pelayan cantik sedang mengupas buah untuknya, mengirisnya dan memberikannya kepadanya. Orang ini adalah putra kesembilan Kaisarian, pangeran kesembilan yang menjauhkan diri dari urusan duniawi. Seorang kasim tua berlutut di depan pangeran kesembilan. Di kakinya ada kocokan ekor kuda. Setelah membungku kepada pangeran kesembilan, kasim tua itu mendapat izin dari pangeran kesembilan sebelum berdiri dan membungku. Pangeran kesembilan, saya baru saja mengirim seseorang ke kediaman Dugu untuk melihatnya. Kediaman Dugu masih sama seperti biasanya. Petik 2 Sama seperti biasanya. Pangeran kesembilan bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Kemudian, ia berkata dengan acuh-ta'acuh, Chen Liexing pergi ke kediaman Dugu dan tidak pernah keluar. Katakan padaku, dengan kekuatannya sebagai pemakan roh tingkat 6, siapa di kediaman Dugu yang bisa menjadi lawannya. Kasim tua itu berkata dengan suara rendah, pangeran kesembilan, meskipun tingkat kultifasi Chen Liexing tidak terlalu tinggi, dengan kekuatan kediaman Dugu, tidak ada alasan bagi mereka untuk mempertahankannya. Begitukah? Hehehe. Pangeran kesembilan terkekeh. Kali ini, saya tidak mendapatkan catatan jiwa gelap. Sebaliknya, saya kehilangan sekelompok orang. Saya sudah curiga Dugu Motelah mengkhianati saya. Sepertinya itu benar. Kasim tua itu sedikit terkejut. Maksudmu, ada spirit devorer lain di kediaman Dugu. Dia mengirim seseorang untuk mencuri catatan jiwa gelap. Selain itu, alasan apa lagi yang mungkin ada? Apakah menurut Anda Chen Liexing berani mengkhianati saya? Pangeran kesembilan tersenyum. Hati Kasim tua itu tenggelam. Pangeran kesembilan, orang yang mencuri catatan jiwa kegelapan jelas tidak lemah. Mungkin, aku harus melakukan perjalanan sendiri. Ya, aku memiliki niat yang sama. Bawalah sepuluh pengawal roh bersamamu. Pangeran kesembilan tersenyum. Mata Kasim tua itu bersinar dengan sedikit kegembiraan. Terima kasih, Pangeran kesembilan. Sesuai dengan namanya, pengawal roh adalah penjaga yang melindungi para ahli peringkat roh. Dan karena mereka mampu melindungi para ahli peringkat roh, mereka sama sekali tidak lemah. Mereka semua bersumpah mati yang dilatih secara pribadi oleh Pangeran kesembilan, dan masing-masing dari mereka setidaknya adalah spirit devorer kelas tujuh. Meskipun mereka sedikit lebih rendah daripada spirit devorer kelas sembilan milik Kasim tua itu, dan bahkan kurang sebanding dengan ahli peringkat roh, semua pengawal roh ini memiliki senjata khusus di tangan mereka. Panah pemadam jiwa. Seniman bela dirisol devorer kebal, tapi busur pemusnah jiwa bisa langsung membunuh jiwa mereka. Tidak hanya mereka sangat mematikan bagi para ahli pemakan jiwa, bahkan para ahli tingkat roh pun harus waspada jika mereka dikelilingi oleh sekelompok besar orang yang dipersenjatai dengan busur pembasmi jiwa. Dengan sepuluh pengawal roh yang mengikutinya, Kasim tua itu segera dipenuhi rasa percaya diri. Sebelumnya, dia sangat takut pada ahli yang telah membunuh bos Gunung Heng, karena bahkan dia tidak bisa membunuh ahli di alam pemakan roh tahap ke-8 dengan begitu bersih. Di pintu masuk utama solitary residence, dua penjaga mengamati sekelilingnya dengan waspada. Tiba-tiba, mereka melihat seorang Kasim tua berjalan menuju solitary residence bersama sepuluh pria kekar yang mengenakan pakaian khusus. Ekspresi mereka segera berubah, dan salah satu dari mereka segera berbalik dan memasuki solitary residence. Pergi dan beritahu dugumo bahwa aku datang dengan perintah lisan pangeran ke-9. Weng Yu memegang kocokan ekor kuda di tangannya dan memimpin sepuluh pengawal roh ke pintu masuk utama kediaman soliter. Dia memandang penjaga solitary residence yang memiliki ekspresi ketakutan dan ketakutan saat dia berbicara dengan tenang. Perintah lisan pangeran ke-9, setelah mendengar ini, sedikit ketakutan melintas di mata penjaga itu. Tadi malam, dia juga mengepung dan membunuh pemuda itu dan masih terluka. Secara alami, dia tahu bahwa orang yang ingin menghancurkan kediaman soliter adalah pangeran ke-9. Sekarang pihak lain telah mengirim seorang Kasim tua dan sepuluh pria kekar yang kekuatannya tidak diketahui, mereka pasti ada di sini. Tidak ramah. Seseorang telah pergi untuk melaporkan hal ini. Mohon tunggu sebentar, Kasim. Penjaga itu berkata dengan suara rendah. Kurang ajar. Weng Yu berkata dengan sinis, Apakah kamu ingin aku menunggu di pintu masuk? Kapan Dugumo menjadi begitu berani? Atau apakah Anda akan mengambil keputusan untuk Dugumo? Ini. Penjaga itu kaget dan bingung. Jika dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan setakut ini. Saat ini, penjaga lain berlari keluar. Tuhan telah memintamu untuk masuk. Pintu utama dibuka dengan cepat. Weng Yu melihat ke dalam dan mencibir. Dengan wajah penuh arogansi, dia memimpin sepuluh pengawal roh kekediaman soliter. Di ruang tamu. Semua orang dari klan soliter pada dasarnya hadir. Sama seperti tadi malam, mata mereka dipenuhi kegugupan dan mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Ningki. Melihat ekspresi Ningki yang sangat tenang, mereka juga akan menghela nafas lega di dalam hati mereka. Hanya Namong Kushan dan Dugu Yuner yang sesekali melirik Ningki dengan ekspresi sedikit aneh. Ningki sudah menyadari hal ini, tapi dia tidak mengungkapkannya. Ling Feng, Weng Yu adalah seorang kasim tua di istana. Dia pernah mengabdi pada Kaisar Yan dan sudah tua. Mungkinkah Pangeran ke-9 mengirimnya ke sini untuk mencari perdamaian dengan kita. Dugu Mo memandang Ningki dan bertanya. Dengan pemahamanmu tentang temperamen Pangeran ke-9, akankah dia mencari perdamaian dengan orang lain? Ningki tersenyum. Dia tidak akan melakukannya. Dugu Mo menggelengkan kepalanya dan matanya menjadi serius. Karena Pangeran ke-9 tidak berada di sini untuk mencari perdamaian, maka Weng Yu pasti datang dengan niat buruk. Awalnya aku mengira dia akan datang secara pribadi. Sepertinya dia masih memiliki banyak orang di bawahnya. Setidaknya, mereka lebih kuat dari yang tadi malam. Setelah aku memotong sayapnya, dia secara pribadi akan datang ke solitary residence. Ningki tersenyum. Melihat dia mengatakannya dengan santai, hati semua orang menjadi tenang. Tidak lama kemudian, Weng Yu masuk ke ruang tamu bersama sepuluh pengawal roh. Matanya langsung tertuju pada Dugu Mo. Melihat Dugu Mo tidak terluka sama sekali, mata Weng Yu menyipit dan dia tertawa sekeras-kerasnya. Dugu Mo, Pangeran ke-9 punya pesan untukmu. Berbicara. Kamu Gumo berkata dengan ringan. Pangeran ke-9 mengatakan bahwa selama kamu menyerahkan catatan jiwa gelap, dia akan membiarkan klan soliter meninggalkan kerajaan Yan. Weng Yu tersenyum kecil. Catatan jiwa gelap. Dugu Mo menghela nafas dalam hatinya. Pangeran ke-9 menduga keluarga Dugu memiliki spirit devorer yang lebih kuat daripada Chen Liexing ketika Chen Liexing tidak melapor kembali tadi malam. Jika itu masalahnya, kejahatan keluarga Dugu karena mengkhianati Pangeran ke-9 dan mencuri catatan Roh Yin akan terkonfirmasi. Saya memahami temperamen Pangeran ke-9 dengan sangat baik. Dia tidak pernah membiarkan musuhnya hidup-hidup. Bahkan jika kita menyerahkan 10 catatan Roh Yin, dia tetap tidak akan melepaskannya. Namun, saya sangat penasaran. Apakah Kasim Weng benar-benar ada di sini? Untuk meneruskan perintah Pangeran ke-9. Separuh tubuhmu sudah berada di dalam tanah. Jika kami bergerak nanti, Anda pasti akan terluka. Apakah kamu tidak takut mati? Dugu motersenyum dan berkata, Apakah begitu? Weng Yu tertawa ringan. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan menginjak pelan. Semua orang mendengar suara keras. Segera setelah itu, dengan Weng Yu sebagai pusatnya, batu batah hijau di tanah retak dan menyebar seperti jaring laba-laba. Kasim tua ini juga ahli soul deforer. 2765 Weng Yu adalah ahli spirit deforer peringkat 9, bahkan lebih kuat dari bos Gunung Heng. Selain bawahan langsung Pangeran ke-9 seperti pengawal roh dan Pangeran ke-9 sendiri, tidak ada yang tahu bahwa dia juga ahli pemakan roh. Hentakan tadi telah menyebabkan aulat tamu seluas 2000 meter persegi itu retak sedalam beberapa kaki. Itu penuh retakan. Kasim tua ini juga orang yang memiliki kemampuan supernatural. Dugu Zhan dan Dugu Tian sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak orang seperti itu di Yanjing, dan mereka semua adalah bawahan Pangeran ke-9. Karena itu, masuk akal jika Dugu Mo mengatakan bahwa Kaisar Yan tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran ke-9. Kasim tua itu menatap Weng Yu dengan senyuman tipis, namun pandangan sekelilingnya menyapu wajah semua orang di ruang tamu. Akhirnya, dia mengunci Ningki. Hanya Ningki yang memiliki senyuman santai di wajahnya. Dia tidak terkejut dengan langkahnya. Ini sangat jelas. Namong Lingfeng, ahli pemakan roh dari Kediaman Dugu adalah anak yatim piatu dari keluarga Namong. Namong Lingfeng. Kasim tua itu sedikit terkejut. Tembak orang ini. Tiba-tiba, Kasim tua itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Ningki sambil berteriak. Segera, sepuluh pengawal roh yang dia bawa mengangkat tangan mereka. Di masing-masing lengan mereka ada panah pembasmi jiwa. Perubahan ini terjadi dalam sekejap. Dugu modan yang lainnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Swash, swash, swash. Baut panah, bersinar dengan cahaya biru tua, melaju menuju Ningki dengan kecepatan kilat. Mata Ningki bergerak sedikit. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia telah mengulurkan tangan dan meraih semua baut panah. Kecepatannya sangat cepat sehingga tangannya meninggalkan bayangan. Bagi yang lain, dia sama ajaibnya dengan guanyin bersenjata seribu. Eh, baut panah ini aneh. Tampaknya mereka dapat secara langsung merusak jiwa ketuhanan saya. Ningki melihat panah di tangannya dengan heran. Ada kekuatan misterius di dalamnya yang terus-menerus melonjak ke dalam tubuh Ningki. Itu seperti seekor semut yang melahap jiwa ilahi Ningki. Namun, kekuatan yang begitu kuat seperti membuat Ningki gatel. Bahkan jika dia terkena sepuluh baut panah, dia tidak akan bisa benar-benar melukai jiwa Ningki, apalagi sekarang. Ekspresi terkejut melintas di mata Kasim tua itu. Seorang ahli Sol de Forer memang kebal terhadap pedang dan tombak, namun kecepatan baut panahnya sangat cepat bahkan dia tidak bisa menahan semuanya. Dia hanya bisa mengelak, atau dia bisa menghadapinya secara langsung, seperti Chen Liek Sing tadi malam. Dia tidak bermaksud menggunakan dagingnya. Itu karena dia tidak bisa menghindari panah-panah, dan hanya bisa menahan dan menghindarinya. Selain itu, seniman bela diri Sol de Forer sangat bangga. Mengapa mereka memilih menghindar saat menghadapi serangan orang biasa? Tembak lagi. Kasim tua itu meraung. Jejak keterkejutan muncul di mata sepuluh pengawal roh, dan mereka segera mulai menarik busur mereka lagi. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Saya adalah saya. Ningki menjentikkan tangannya dan sepuluh baut panah menembus kepala sepuluh pengawal roh. Mereka tetap dalam posisi miring saat mereka jatuh ke tanah dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Hanya dalam satu pertukaran, sepuluh pengawal roh yang dibawa Weng Yu semuanya mati. Kuncinya adalah sepuluh penjaga roh ini tidak hanya dilengkapi dengan busur pembasmi jiwa, tetapi mereka juga ahli pemakan roh kelas tujuh. Mereka tidak perlu menghindari pedang dan tombak orang biasa. Tapi sekarang, Ningki dengan santainya menembus pertahanan mereka. Mereka terbunuh dalam satu pukulan. Tingkat roh. Weng Yu memandang Ningki dengan sedikit kepahitan tambahan. Selain ahli level spirit, tidak ada penjelasan lain. Untuk bisa membunuh ahli Sol de Forer seperti membunuh ayam, itu harus menjadi ahli spirit level yang langka. Baut panah di tangan mereka bisa melukai seorang seniman bela diri Sol de Forer. Ini cukup berguna. Aturlah sepuluh orang untuk berlatih dengan benar. Jika Anda bertemu dengan seorang seniman bela diri Sol de Forer biasa, Anda akan bisa mengatasinya sendiri. Ningki bahkan tidak melihat ke arah Weng Yu sambil tersenyum pada Dugumo. Mata Dugumo berbinar. Dugu Zhan dan Dugu Tian juga memahami informasi yang sangat penting dari kata-kata Ningki. Tatapan mereka terhadap sepuluh mayat itu langsung menjadi berapi-api. Jika Ningki tidak berbohong kepada mereka, maka busur yang tersembunyi di lengan sepuluh orang ini pastilah mesin pembunuh yang hebat. Terima kasih banyak, Ling Feng. Dugumo mengelus jenggotnya dan tersenyum. Kamu memang sangat kuat. Kamu pasti senior spirit level, kan? Pangeranku juga merupakan eksistensi tingkat roh. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk menemui Pangeran ke-9? Kasim tua itu berusaha sekuat tenaga untuk tampil lebih tenang sambil tersenyum pada Ningki. Mengapa kamu harus melakukan ini? Setelah aku membunuhmu, Pangeran ke-9mu secara alami akan datang dan mengambil mayatmu. Ningki tersenyum. Berdebar. Kasim tua itu berlutut di tanah dan bersujud kepada Ningki. Tolong selamatkan hidupku, senior. Keluarga Dugu memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat melihat keluarga Dugu mengaku kalah secara terus terang. Senior, mohon diingat bahwa tidak mudah bagi saya untuk berkultivasi, dan saya tidak membuat kesalahan besar hari ini. Mohon ampuni kehidupan rendahan saya. Saya akan selamanya berterima kasih dan meninggalkan Yanjing mulai sekarang. Jangan pernah jadilah musuhmu lagi. Wang Yu berkata berulang kali. Dalam sepersekian detik, dia sebenarnya telah berjanji untuk mengkhianati Pangeran ke-9 dan meninggalkan Yanjing. Bisa dibayangkan betapa takutnya dia terhadap keberadaan tingkat roh dan betapa dia sangat menghargai hidupnya. Ku dengar Pangeran ke-9 masih sangat muda. Kamu tidak mungkin diasuh olehnya, kan? Ningki tertawa ringan. Aku sudah menjadi spirit devorer kelas 6 sebelum Pangeran ke-9 lahir. Wang Yu berkata dengan tergesa-gesa. Kalau begitu kamu akan melayani keluarga Dugu mulai sekarang. Ini pil beracun. Kamu bisa meminumnya dan meminum penawarnya setiap tahun. Ningki tersenyum dan mengeluarkan pil beracun dari tas spasialnya, yang khusus digunakan untuk mengendalikan bawahannya. Dia tidak ingat dari siapa dia mendapatkan pil ini, tetapi karena pil ini hanya efektif pada kultifator di bawah alam abadi manusia, dia menyimpannya di tas spasialnya dan tidak menggunakannya. Sekarang dia perlu menggunakannya. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Wang Yu sedikit terkejut. Dia melihat pil merah menyala di tangan Ningki dan mulai meronta di dalam hatinya. Jika kamu tidak mau, matilah. Ningki tersenyum. Saya bersedia, saya bersedia. Wang Yu berlutut di tanah dan bergerak di depan Ningki hanya dengan berlutut. Dia meminum pil itu dengan hormat dan menelannya. Segera setelah itu, ekspresinya berubah drastis. Dia hanya bisa merasakan nyala api menjalar ke sekujur tubuhnya. Akhirnya, dia menyadari ada tanda merah tambahan di lengannya yang terlihat seperti kalah jengking. Dugu Mo dan yang lainnya saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Yu sebelumnya tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya bagi mereka, dia jauh lebih kuat dari pemuda tadi malam. 2766. Kediaman Dugu, tempat latihan. Wang Yu mengikuti di belakang Ningki dengan hormat dengan kepala menunduk dan kocokan ekor kuda di tangannya. Adapun Dugu Mo dan yang lainnya, mereka mengutak atik busur penghancur jiwa yang mereka peroleh dari sepuluh pengawal roh. Dugu Mo, Dugu Zan, Dugu Tian, dan Tai Hu masing-masing memegang panah penghancur jiwa. Mereka menyadari bahwa struktur panah penghancur jiwa jauh lebih rumit daripada busur panah biasa. Karena strukturnya yang rumit ini, baut panah yang ditembakkan dari busur penghancur jiwa jauh lebih cepat. Suara mendesing. Dugu Mo mengangkat lengannya dan sebuah anak panah ditembakkan ke arah sasaran yang jaraknya ratusan kaki. Dalam sekejap mata, itu tepat sasaran. Dugu Zan dan Dugu Tian tidak memiliki akurasi Dugu Mo. Mereka hanya mengenai sasaran namun jauh dari sasaran. Hanya akurasi Tai Hu yang mendekati akurasi Dugu Mo. Kecepatan seperti itu memang berbeda dari busur panah biasa. Dugu Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, Weng Yu melirik Ningqi dan berkata dengan suara rendah, melapor kepada Tuan Dugu, panah penghancur jiwa ini dibawa kembali oleh pangeran ke-9 dari tempat misterius. Totalnya ada 36 panah. Bahkan pangeran ke-9 sendiri baru mencapai tingkat roh setelah kembali dari tempat itu. Jantung Dugu Mo berdetak kencang. Yang paling membuat dia penasaran adalah mengapa pangeran ke-9 adalah seorang ahli tingkat roh. Setelah mendengar kata-kata Weng Yu, dia teringat bahwa ketika pangeran ke-9 berusia 7 tahun, dia mengikuti Kaisar Yan berperang dan tiba-tiba menghilang selama setengah tahun. Pada akhirnya, dia kembali sendiri. Dalam setengah tahun ini, tidak ada yang tahu kemana pangeran ke-9 pergi. Tempat misterius, tahukah kamu di mana itu? Ningqi tersenyum. Tuan, meskipun pelayan tua ini berada di alam pemakan jiwa tingkat 9, pangeran ke-9 hanya berbicara tentang tempat itu dan tidak pernah memberitahu pelayan tua ini di mana lokasinya. Pelayan tua ini menduga bahwa pangeran ke-9 takut pada pelayan tua ini. Akan menemukan tempat misterius itu dan menerobos ketingkatan spiritual. Weng Yu berkata dengan suara rendah. Setelah jeda, dia melanjutkan, pangeran ke-9 juga mengatakan bahwa saya akan pergi ke sana di masa depan karena ada keberadaan yang lebih kuat di atas tingkat roh. Hanya di tempat itu saya memiliki kualifikasi untuk menerobos. Punya kualifikasinya. Mata Ningki bergerak sedikit, inikah kata-kata pangeran ke-9? Ya, saya tidak berani menyembunyikan apapun. Weng Yu cepat-cepat berkata, ini sedikit menggugah pikiran. Kualifikasi? Kualifikasi apa ini? Mungkinkah saya harus mendapatkan persetujuan dari suatu keberadaan untuk menerobos ke alam nirwana? Sudut bibir Ningki sedikit melengkung. Memikirkan hal ini, dia merasa harus bertanya kepada pangeran ke-9 tentang hal itu ketika dia bertemu dengannya. Adapun domain misterius, dia memiliki gambaran kasar tentang apa itu, karena murid dari sekter roh hantu telah menyebutkan bahwa hanya ahli tingkat roh yang bisa memasukinya. Kesempatan untuk mencapai nirwana. Yuner, kamu juga harus memilih panah pemadam jiwa. Ningki memandang Dugu Yuner dan tersenyum. Mendengar ini, Dugu Yuner terkejut, bolehkah saya melakukannya juga? Tentu saja. Ningki tersenyum. Setelah melihat ini, Dugu Mo secara pribadi mengambil panah pemusnah jiwa dan berjalan di depan Dugu Yuner untuk membantunya memakainya. Pada saat yang sama, dia mulai mengajarinya cara menembak dengan akurat. Melihat ini, murid-murid istana soliter lainnya memperlihatkan sedikit rasa iri di mata mereka. Namun, ketika mereka memikirkan tentang lima busur pemusnahan jiwa yang tidak memiliki pemilik, hati mereka terbakar oleh gairah. Dengan senjata sekuat itu, mereka bisa membunuh keberadaan yang kebal tadi malam. Itu sama saja dengan naik ke surga dalam satu langkah. Titik-titik. Setelah mereka masuk, mereka tidak pernah keluar lagi. Di halaman istana kerajaan Yan. Pangeran ke-9 menelan buah yang diberikan pelayan itu padanya dan berkata dengan sedikit melankolis. Para pelayan di sekitarnya saling memandang dan menundukkan kepala. Mereka tidak berani menyelah saat ini karena mereka tahu Pangeran ke-9 tidak berbicara kepada mereka sama sekali. Dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Bahkan Weng Yu, lelaki tua itu, bisa tinggal di rumah soliter. Aku ingin melihat sendiri ahli tingkat roh mana yang datang untuk menimbulkan masalah di Yan Jin. Sudut mulut Pangeran ke-9 sedikit melengkung. Lalu, dia berdiri. Setelah itu, kepulan asap hitam tiba-tiba membubung ke udara dan akhirnya mengembun menjadi binatang buas berwajah dan bertaring hijau. Tingginya beberapa meter dan tampak seperti serigala liar yang bermutasi. Namun, binatang yang bermutasi ini lebih tinggi dan lebih kuat dari seekor harimau. Ketika para pelayan melihat ini, sedikit ketakutan muncul di mata mereka dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Padahal, mereka sudah melihatnya tiga kali. Dan setiap kali mereka melihatnya, mereka akan menerima berita tentang sebuah keluarga besar yang dimusnahkan di Yanjin. Meski begitu, setiap kali mereka melihat makhluk jiwa yang memancarkan aura dingin, mereka tidak bisa menekan rasa takut di hati mereka. Bersikaplah baik dan tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Pangeran ke-9 tersenyum pada para pelayan dan duduk di atas makhluk jiwa. Kemudian, dengan sebuah lompatan, dia menghilang di depan para pelayan seperti sambaran petir. Titik-titik. Aura ini, dot bau jiwa sangat pekat. Seharusnya itu adalah pangeran ke-9. Di arena seni bela diri, Ningki melihat Dugu Yuner sedang berlatih panah penghancur jiwa di bawah bimbingan Dugu Mo. Tiba-tiba, hidungnya bergerak-gerak dan tanpa sadar dia melihat ke suatu arah. Dia tidak benar-benar mencium auranya, tapi itu adalah reaksi antar jiwa. Dia sepertinya bisa melihat pergerakan pihak lain. Seolah-olah dia bisa melihat pihak lain bergegas menuju solitary mansion. Berapa banyak makhluk jiwa yang bisa dikendalikan oleh pangeran ke-9. Ningki tersenyum pada Wang Yu. Wang Yu, yang berdiri di samping Ningki, tiba-tiba mendengar kalimat ini dan ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat sekeliling tanpa sadar dan melihat Ningki menatapnya dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Dia buru-buru berkata, Tuan, pelayan tua ini melihat pangeran ke-9 mengendalikan jiwa binatang. Ia tampak seperti serigala, tetapi lebih besar dari harimau. Selain itu, pelayan tua ini belum pernah melihat pangeran ke-9 mengendalikan jiwa binatang lainnya. Setelah berhenti sejenak, Wang Yu bertanya dengan hati-hati, Apakah pangeran ke-9 ada di sini? Tanpa menunggu jawaban Ningki, bayangan hitam turun dari langit. Aura bayangan hitam menyebabkan anggota keluarga Dugu yang hadir hampir tercekik. Saat mereka melihat bayangan hitam dengan jelas, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Iblis. Apa itu? Apakah itu pangeran ke-9? Kenapa dia mengendarai iblis? Banyak murid keluarga Dugu yang berteriak. Ekspresi Dugu moh sangat serius. Dia segera menarik Dugu Yuner untuk bersembunyi di balik Ningki. Seorang pemuda tampan duduk di atas monster setinggi 3 meter yang memancarkan Aura menakutkan itu. Dia tersenyum dan menatap Wang Yu. Kasim Wang, kamu telah mengecewakanku. Ekspresi Wang Yu sedikit berubah. Dia menunduk dan tidak berani berbicara. Pangeran ke-9. 2767. Tentu, bagaimana kamu ingin menjelaskannya? Ningki tersenyum. Pangeran ke-9 tersenyum. Tentu saja, saya ingin menggunakan metode ahli tingkat spiritual untuk memanggil jiwa binatang Anda. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda hingga berani datang ke Yan Jing dan menimbulkan masalah. Selain memiliki tubuh fisik yang lebih kuat dari Spirit Devorer kelas 9, kekuatan seorang ahli tingkat spiritual pada dasarnya bergantung pada jiwa binatang. Mata Ningki bergerak sedikit. Melalui pengamatan singkatnya, dia telah sepenuhnya melihat kekuatan pangeran ke-9. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia bisa menghancurkan Spirit Devorer kelas 9. Namun, ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari seorang ahli tingkat spiritual. Seorang ahli tingkat spiritual kuat karena mereka dapat mengendalikan jiwa mereka. Jiwa binatang serigala yang dia tunggangi jauh lebih kuat darinya, dan ia memiliki kemampuan untuk berjalan di udara. Mengapa? Apakah kamu tidak memiliki jiwa binatang? Melihat Ningki tidak bergerak, bibir pangeran ke-9 sedikit melengkung, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Kamu menebak dengan benar, aku tidak memiliki jiwa binatang. Ningki tersenyum. Ekspresi Dugu Mo berubah drastis. Meskipun sisa kediaman Dugu tidak mengetahui kekuatan tempur dari para ahli tingkat roh, mereka bisa merasakan teror dari binatang buas di bawah tunggangan pangeran ke-9. Jika Ningki tidak memilikinya, bukankah itu berarti dia lebih rendah dari pangeran ke-9? Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Yu mengangkat kepalanya dan menatap Ningki dengan kaget. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Mungkinkah dia bukan ahli tingkat spiritual? Apakah saya melakukan kesalahan? Memikirkan hal ini, hati Wang Yu dipenuhi rasa takut. Jika ini benar-benar terjadi, dia telah melakukan kesalahan besar. Dia telah sepenuhnya mendorong dirinya ke dalam lubang api. Sepertinya kamu baru saja memasuki tingkat spiritual dan belum menemukan jiwa binatang yang cocok. Serigala bermata hijau milikku ini telah mengikutiku selama bertahun-tahun dan telah melahap banyak jiwa yang kuat. Bahkan yang ada di Gunung Lentera bukanlah miliknya. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan lagi. Berlututlah dan tunduk padaku. Serahkan catatan jiwa gelap, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Pangeran ke-9 menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya sambil tersenyum sinis. Jika dia benar-benar dapat menaklukkan seorang ahli tingkat spiritual, itu akan sangat membantu tujuannya mendirikan sebuah sekte. Adapun cara membuat bawahannya tunduk, dia tentu punya metodenya sendiri. Hanya saja metode ini agak berharga, dan dia tidak tega menggunakannya pada bawahan biasa. Namun, jika ia adalah seorang ahli tingkat spiritual, tidak akan ada pertanyaan. Kehabisan pertanyaan. Eksistensi spirit rang yang baru saja memasuki spirit rang dan bahkan belum memadatkan bis soul sangatlah langka. Ini karena eksistensi yang baru saja memasuki peringkat roh biasanya akan menemukan tempat rahasia untuk memadatkan jiwa binatang buas mereka. He he. Ningki terkekeh dan mengetuk tanah dengan kakinya. Sosoknya menghilang seperti anak panah saat dia melesat ke arah pangeran ke-9. Sebelum pangeran ke-9 dan anggota istana Dugu sempat bereaksi, Ningki menamparkan kepala jiwa binatang pangeran ke-9. Jiwa binatang itu hancur oleh tamparan Ningki. Namun, setelah menghilang kurang dari beberapa saat, jiwa binatang itu mengembun lagi dan meraung keras ke arah Ningki. Hahaha, sepertinya Anda benar-benar seorang kultifator nakal tanpa warisan apapun. Bagaimana manusia bisa menghancurkan jiwa binatang? Kamu tidak memiliki jiwa binatang, jadi sekuat apapun kamu, kamu bukanlah tandinganku. Setelah pangeran ke-9 pulih dari keterkejutannya, dia tidak bisa menahan tawa. Melihat ini, ekspresi Dugu Mo berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Adapun Weng Yu, wajahnya pucat, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Oh begitu. Ningki tersenyum. Pedang panjang biasa muncul di tangannya. Dia tidak bisa menggunakan empat pedang pembunuh abadi di lautan kesadarannya, tapi dia memiliki banyak pedang di tas spasialnya. Pedang ini ditempa olehnya di kota Blue Estone. Meskipun itu hanya pedang biasa, itu sudah cukup untuk Ningki. Begitu saja, dia dengan santai menikamkan pedangnya ke jiwa binatang itu. Saat berikutnya, jiwa binatang yang tertusuk pedang berhenti mengaum. Mulai dari kepala, berubah menjadi bintik cahaya bintang dan menghilang di hadapan semua orang. Setelah kehilangan jiwa binatangnya, pangeran ke-9 tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia sangat terkejut. Jiwa binatangku. Wajah pangeran ke-9 tidak lagi memiliki arogansi seperti sebelumnya. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh kebingungan dan keterkejutan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa binatang yang terhubung ke hatinya telah lenyap sepenuhnya. Ini. Weng Yu tercengang saat melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, dia merasakan secercah harapan. Melihat ini, Dugumo menghela nafas lega. Cara dia memandang Ningki telah berubah drastis. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Ningki harus setara dengan pangeran ke-9, atau bahkan sedikit lebih lemah. Namun, Ningki bahkan tidak memanggil jiwa binatangnya dan mampu menghancurkan jiwa binatang pangeran ke-9 dengan satu serangan. Jelas sekali bahwa Ningki jauh lebih kuat daripada jiwa binatang pangeran ke-9. Siapa kamu sebenarnya? Menyeka darah dari sudut mulutnya, pangeran ke-9 menyembunyikan keterkejutan di wajahnya dan bertanya pada Ningki dengan tenang. Kamu sekarang adalah tawananku. Aku mengajukan pertanyaan, dan kamu menjawabnya. Kamu tidak perlu bertanya padaku. Mengerti? Ningki memandang pangeran ke-9 dengan acuh tak acuh. Dia adalah seorang tahanan begitu saja. Ini adalah pangeran ke-9 dari negeri Yan. Semua orang dari kediaman Dugu melihat pemandangan ini dengan tatapan aneh di mata mereka. Namun, mereka merasa sangat riang di dalam hati mereka. Tahanan. Pangeran ke-9 bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia tersenyum dan berkata, Baiklah, tanyakan saja. Selama aku tahu, aku akan menjawabnya. Itu hebat. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saya mendengar bahwa Anda memperoleh panah pemusnahan jiwa dari tempat misterius. Kultivasi Anda juga berasal dari sana. Di mana tempat itu? Senyuman di mata pangeran ke-9 semakin dalam. Itu adalah tempat paling misterius di dunia. Hanya mereka yang pernah ke sana yang tahu cara masuknya. Bahkan jika aku memberitahumu di mana tempatnya, kamu tidak akan bisa masuk. Ningki tersenyum. Maksudmu kamu bisa membawaku ke sana? Pangeran ke-9 mengangguk. Sekarang aku adalah tawananmu, tentu saja aku bersedia membawamu ke sana. Jika tidak, kamu akan menikamku sampai mati, kan? Itu benar. Ningki merenung. Kamu pasti sedang merencanakan sesuatu untuk melawanku, kan? Apakah Anda masih menyembunyikan beberapa kartu truf di tempat misterius itu? Ekspresi semua orang sedikit berubah. Namun, pangeran ke-9 tersenyum. Mungkin, ada sedikit provokasi di matanya. Seolah-olah dia bertanya, apakah kamu berani pergi? Tidak ada waktu seperti saat ini. Pimpinlah jalannya. Ningki tersenyum. Ekspresi pangeran ke-9 sedikit berubah. Dia menatap Ningki dalam-dalam sebelum dia berbalik dan berjalan keluar dari lapangan seni bela diri. Tinggallah di kediaman Dugu. Jika kamu ingin hidup, jangan lakukan apapun. Ningki memandang Wang Yu dan berkata, Tuhan, mengapa saya tidak ikut dengan Anda? Jika Anda tidak kembali selama setahun, bukankah saya akan mati karena racun? Wang Yu langsung berkata, Jika aku tidak kembali selama setahun, itu berarti aku sudah mati. Apakah ada masalah jika kamu mati bersamaku? Ningki tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Wang Yu langsung menjadi jelek. Tapi aku telah menyembunyikan beberapa penawarnya di Beijing. Jika saatnya tiba, Dugu Mo secara alami akan mengajarimu di mana mendapatkannya. Ningki mengubah topik pembicaraan dan tersenyum. 2768 Keesokan harinya, Xiao Tao, yang baru beberapa hari melayani Ningki, datang ke ruang kerja Dugu Mo dan menyerahkan selembar kertas kepadanya. Dugu Mo melihatnya dan menghela nafas lega. Ada tiga alamat di kertas itu, dan tiga pil penawar racun disembunyikan. Setelah menghafal alamatnya, Dugu Mo menghancurkan catatan itu. Dia hanya berharap Ningki bisa kembali ke Yanjing dalam waktu tiga tahun. Kalau tidak, jika Wang Yu tahu bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan penawarnya, dia pasti akan mengamuk dan melukainya. Tuan, Tuan Muda Ling Feng berkata bahwa pil ketiga bukanlah pil penawar racun. Ingat perintahnya. Xiao Tao berkata lagi, bukan pil penawarnya. Dugu Mo sedikit terkejut, tapi dia langsung mengerti. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Tao, kamu awalnya mengikuti Su Qingping. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak perlu mengikutinya lagi. Ikuti Yun Er. Terima kasih Pak. Xiao Tao buru-buru mengangguk. Setelah meninggalkan ruang kerja Dugu Mo, Xiao Tao berjalan ke halaman tempat Ningki dulu tinggal. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia mengeluarkan catatan Jiwayin dan membacanya dengan cermat. Ini diberikan kepadanya oleh Ningki setelah malam itu. Xiao Tao tidak bodoh. Dia tahu ini adalah sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Tiga bulan kemudian, Ningki dan Pangeran ke-9 masing-masing menunggang kuda dan berjalan di jalan raya. Ini tidak lagi berada dalam batas kerajaan Yan. Itu adalah negara kecil yang dipisahkan dari kerajaan Yan oleh pegunungan. Saat itu, negara kecil ini telah melanggar perbatasan kerajaan Yan dan dikalahkan oleh pasukan Kaisar Yan. Sejak itu, mereka tidak pernah bisa pulih dari kemunduran ini dan tidak berani melakukan hal lain. Pangeran ke-9 telah menghilang ketika Kaisar Yan bertempur di sini. Seberapa jauh itu? Ningki tersenyum. Pangeran ke-9 melirik Ningki dan tersenyum. Kita hampir sampai. Tempat itu sangat terpencil. Saya sudah bertahun-tahun tidak ke sini. Meskipun saya tidak mengingatnya dengan jelas, seharusnya tidak terlalu jauh dari sini. Setelah jeda, dia bertanya, apakah kamu benar-benar pergi ke tempat itu? Bahkan jika Anda adalah seorang ahli tingkat roh, tidak akan mudah untuk keluar hidup-hidup. Bukankah kamu segera keluar? Anda bahkan membawa 36 busur pembasmi jiwa. Ningki tersenyum. Pangeran ke-9 tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Setengah hari kemudian, pangeran ke-9 tiba-tiba melompat dari kudanya. Aku tidak akan berkendara ke sini. Setelah Ningki turun, dia menepuk kudanya dengan ringan. Kuda itu meringkik dan berlari ke kejauhan. Setelahnya, keduanya tidak lagi berjalan di jalan utama, melainkan memasuki hutan lebat dari samping. Kecepatan pangeran ke-9 sangat cepat. Setiap kali dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa Ningki mampu menjaga jarak 3 meter darinya, tidak lebih, tidak kurang. Segera, keduanya melintasi gunung dan berdiri di puncak. Mereka bisa melihat sebuah lembah kecil tidak jauh dari sana. Jalan ini sangat curam. Jika seorang seniman bela diri biasa datang ke sini, mereka akan jatuh dan tulang mereka akan hancur. Tapi bagi ahli tingkat spirit, ini bukan apa-apa. Itu dia. Pangeran ke-9 menunjuk ke arah lembah. Kalau begitu ayo pergi. Ningki tersenyum. Ningki dan pangeran ke-9 hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk mencapai lembah. Di tengah lembah, ada patung batu yang aneh. Itu adalah patung batu humanoid yang tinggi dan kurus. Ia mengenakan topi tinggi dan memegang tongkat di tangannya. Lidah panjang tongkat duka itu menjuntai dari mulut hingga perutnya. Mata Ningki bergerak sedikit. Gambaran ini mengingatkannya pada ketidakkekalan hitam putih. Pada saat ini, seruan elang tiba-tiba terdengar dari langit. Seekor elang raksasa dengan lebar sayap 3 meter turun dari langit dan mendarat di depan keduanya. Ada sesosok berdiri di atas elang raksasa dengan tangan di belakang punggung. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Ningki dan Pangeran ke-9. Siapa kamu? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Pihak lain berkata dengan tenang. Pangeran ke-9 tidak menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Xiao Hu Chang telah berkultivasi di Gunung Lentera selama bertahun-tahun. Dia adalah ahli alam roh. Elang besar ini adalah jiwa binatang buasnya. Jejak keheranan melintas di mata Xiao Hu Chang. Dia merasa dua orang di depannya itu sangat asing, tapi mereka bisa mengetahui latar belakangnya dengan begitu mudah. Siapa kamu? Xiao Hu Chang berteriak dengan dingin. Elang di bawah kakinya tiba-tiba berdiri dan menatap mereka berdua dengan dingin, seolah siap menyerang kapan saja. Negeri Yan, Pangeran ke-9, Yan Zibei. Pangeran ke-9 berkata sambil tersenyum sambil menangkupkan tangannya. Putra ke-9 Yan Long, Yan Zibei. Xiao Hu Chang sedikit terkejut. Dia kemudian mencibir dan berkata, menilai dari auramu dan pemahamanmu terhadapku, kamu pasti bukan orang biasa. Kamu pasti sudah pernah ke sini sebelumnya untuk bisa menemukan tempat ini, bukan? He he, aku tidak menyangka orang sepertimu bersembunyi di negeri Yan. Kamu bahkan tidak tahu cara berlutut saat melihatku. Busur, bahkan ayahmu tidak berani berbicara di depanku. Kami berdua ahli spirit rilem. Mengapa kita harus membungkuk? Yan Zibei tersenyum. Keduanya ahli spirit rilem. Xiao Hu Chang terkejut dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Dia menemukan bahwa mereka berdua memang tidak takut padanya. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam ekspresi mereka. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi ahli alam roh di usia yang begitu muda. Kamu pasti telah mendapatkan beberapa peluang di tempat itu. Apakah kamu pergi ke sana untuk mencari peluang menerobos alam nirwana? Xiao Hu Chang mencibir. Aku hanya memimpin. Yan Zibei tersenyum. Huh. Xiao Hu Chang mendengus. Condor besar di bawah kakinya berubah menjadi asap hitam dan memasuki tubuhnya. Dia menatap mereka berdua dengan ketakutan. Dia berjalan ke patung itu dan menyentuhnya. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan mereka berdua. Bagaimana kalau kita pergi juga? Yan Zibei memandang Ningki dan tersenyum. Kamu duluan. Ningki tersenyum. Yan Zibei menganggupkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia berjalan ke patung itu dan menyentuhnya. Lalu, dia menghilang seperti Xiao Hu Chang. Ningki berjalan perlahan ke patung itu dan melihatnya dari atas ke bawah. Dia menjadi semakin penasaran dengan tempat ini. Jika patung ini benar-benar menggambarkan ketidakkekalan hitam dan putih, apakah tempat ini ada hubungannya dengan dunia bawah? Berpikir bahwa para pemakan jiwa ini mengandalkan jiwa untuk memperkuat tubuh mereka dan dapat mengendalikan jiwa setelah mencapai alam roh, Ningki merasa bahwa tebakannya seharusnya mendekati kebenaran. Memikirkan hal ini, Ningki mengulurkan tangan dan menyentuh patung itu. Pada akhirnya, dia tidak menghilang seperti Xiao Hu Chang dan Yan Zibei. Mata patung tak bernyawa itu tiba-tiba bergerak dan menatap Ningki. Kemudian, ia mengeluarkan suara yang sulit dibedakan apakah itu laki-laki atau perempuan, Tuhan ada di sini. Yang mulia. Mata Ningki bergerak sedikit. Adegan di Istana Stix tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat itu, jiwa-jiwa yang terbang keluar dari patung itu juga memanggilnya Tuhan. Anda. Aku si Yebian. Ada sedikit kegembiraan dalam suara patung itu. 2769 Hehe, satu lagi wajah asing. Tawa dingin terdengar di telinga Ningki. Tempat ini seperti kuil, Yan Zibei berdiri di depan Ningki, sementara Xiao Hu Chang sudah lama pergi. Wajah pembicara sangat pucat. Saat dia tertawa, lidahnya menjadi merah padam, seperti berlumuran darah. Yang terpenting, auranya sama dengan jiwa binatang yang dikendalikan oleh Yan Zibei dan Xiao Hu Chang. Inilah aura jiwa. Nak, ini pertama kalinya kamu berada di dunia bawah, kan? Belum pernah melihat hantu sebelumnya. Melihat Ningki terus-menerus menatapnya, pembicara tertawa lagi. Neraka. Mata Ningki bergerak sedikit. Tempat di mana dia muncul seperti kuil. Ada banyak patung, dan yang berbicara adalah jiwa tanpa tubuh fisik. Selain itu, dalam waktu singkat dia muncul, banyak jiwa yang kebingungan muncul begitu. Begitu mereka muncul, mereka melayang keluar kuil. Anda. Ningki memandang pembicara dan bertanya dengan tenang. Saya pemandu di sini, bertanggung jawab membimbing jiwa-jiwa yang hidup. Ketika kamu mati di masa depan, kamu juga boleh datang kepadaku. Hehehe. Pembicara tertawa dengan aneh. Memandu. Mata Ningki sedikit aneh. Kalian orang yang masih hidup tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Jangan sampai kalian membuat marah mereka yang baru saja meninggal. Karena kalian di sini, pergilah dan lakukan urusanmu sendiri. Pergi. Pembicara melambaikan lengan bajunya dan berkata. Ningki dan Yan Zibei saling memandang dan kemudian keluar dari kuil. Di luar kuil ada gunung tandus. Banyak jiwa yang kebingungan perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihannya dan pergi ke segala arah dengan rasa takut atau ekstasi. Hanya beberapa jiwa yang memandang Ningki dan Yan Zibei dengan mata hijau bersinar. Tapi mereka sepertinya bisa merasakan bahwa Yan Zibei dan Ningki sangat kuat, jadi mereka tidak terlalu menerkam mereka. Kamu tidak takut sama sekali. Yan Zibei memandang Ningki, dan matanya berkedip. Kenapa aku harus takut? Ningki bertanya sambil tersenyum. Yan Zibei tersenyum? Ini adalah dunia bawah, tempat di mana jiwa pergi setelah kematian. Kamu belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya kamu ke sini. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Jangan bilang kamu tidak pernah berpikir bahwa mungkin kamu juga mati karena bisa datang ke sini. Ada banyak orang di dunia ini yang menginginkan aku mati. Sayangnya, aku masih belum bisa mati. Tentu saja, aku tidak akan mati di sini. Kurasa kamu pasti sudah mengompol saat pertama kali memasuki tempat ini, kan? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ekspresi Yan Zibei sedikit berubah, seolah Ningki telah memahami pikirannya. Dulu ketika dia mengikuti Kaisar Yan berperang, dia secara tidak sengaja jatuh ke lembah ini. Dia cukup beruntung untuk tidak mati. Kemudian, dia secara tidak sengaja menyentuh patung itu dan tersedot ke dunia bawah. Saat itu, dia sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Dia pikir dia sudah mati. Huh. Yan Zibei mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Pantas saja dikatakan Nirwana hanya bisa dicapai di tempat ini. Ini adalah dunia bawah. Pasti ada jiwa-jiwa yang lebih kuat di sini daripada di dunia manusia. Tempatkan melalui patung-patung itu, lalu bagaimana dengan orang-orang yang benar-benar sudah mati ini? Tidak bisakah mereka meninggalkan neraka? Ningki tertawa. Ini aturannya. Tidak mungkin orang yang benar-benar mati meninggalkan neraka karena ada empat yang mulia di sini. Tidak peduli seberapa kuat jiwanya, selama ia berpikir untuk pergi, ia akan ditekan. Jangan tanya saya bagaimana saya mengetahui hal ini. Inilah yang dikatakan seorang senior di neraka kepadaku. Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Hanya orang-orang seperti kita yang belum benar-benar mati yang dapat berjalan bola balik melalui patung-patung itu. Namun, kami tidak bisa pergi kapanpun. Anda baru saja melihat panduannya. Jika Anda tidak memiliki apapun untuk memindahkannya, dia tidak akan membiarkan Anda menyentuh patung itu. Yan Zibei tertawa aneh. Empat yang mulia. Ekspresi Ningki berubah. Memang ada keberadaan yang lebih kuat di sini. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat yang mulia Yan Zibei yang disebutkan. Budidayanya masih ditekan oleh kekuatan misterius. Bahkan setelah datang ke apa yang disebut neraka ini, dia tidak dapat pulih. Maka, yang mulia di sini juga harus berada di bawah batasan yang sama. Itu benar. Mungkin, tempat ini adalah alasan mengapa patua pedang misterius ingin dia datang ke sini. Ningki berpikir sejenak dan berkata dengan ringan, apa latar belakang keempat yang mulia yang Anda sebutkan? Bagaimana mereka dibandingkan dengan ahli nirwana? Anda ingin tahu tentang yang mulia? Hehe, Yan Zibei terkekeh. Ini bukan rahasia. Anda akan mengetahuinya setelah tinggal di neraka selama beberapa hari lagi. Rumor mengatakan bahwa neraka sudah ada sejak awal dunia. Keempat yang mulia adalah keberadaan menakutkan yang muncul bersamaan dengan neraka. Mengenai apakah mereka manusia atau hantu, tidak ada yang tahu. Empat yang mulia adalah makhluk tertinggi di neraka. Semua jiwa dan makhluk hidup yang masuk neraka berada di bawah yurisdiksi empat yang mulia. Namun, sejauh yang saya tahu, belum ada seorang pun yang pernah melihat keempat yang mulia. Orang yang memerintah neraka atas nama mereka adalah leluhur Kuil Samsara. Kuil Samsara. Mata Ningki bergerak. Kiyau pernah berkata bahwa Pak Tua Pedang Misterius juga pernah melihat guru Kuil Samsara. Namun, tempat itu jelas berbeda dengan tempat ini. Apakah itu hanya nama yang sama? Atau ada hal lain? Mungkin, hanya dengan pergi ke sana dan melihat struktur neraka serta latar belakang keempat yang mulia, semuanya akan menjadi jelas. Ayo pergi. Kita akan bicara sambil berjalan. Ningki tersenyum. Berjalan. Kemana? Yan Zibai sedikit terkejut. Tentu saja, untuk melihat Kuil Samsara. Kamu bilang mereka bertanggung jawab atas tempat ini. Karena kita di sini, bagaimana mungkin kita tidak memberi penghormatan? Ningki tersenyum. Ekspresi Yan Zibai tiba-tiba berubah. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Baiklah, kebetulan saya tahu jalannya. Mari kita saling membantu sampai akhir. Sepanjang jalan, Ningki bertanya lagi kepada Yan Zibai tentang dunia bawah. Dia ingin memverifikasi apakah ada hubungan antara tempat ini dan dunia bawah dalam ingatannya. Dia ingat pria yang menyebut dirinya Siebi, An. Itu adalah nama ketidakkekalan putih di dunia bawah. Namun, jawaban Yan Zibai berbeda dari yang dibayangkan Ningki. Dia sepertinya tidak memiliki konsep neraka yang diketahui Ningki. Neraka yang dia sebutkan adalah tempat di mana makhluk hidup dan jiwa bisa hidup berdampingan. Selama makhluk hidup punya kesempatan untuk datang ke sini, mereka juga bisa bertahan hidup. Baiklah, dia akan bisa mendapatkan teknik Soul Deforer, dan ada banyak jiwa di Neterward. Bagi seorang ahli Soul Deforer, itu bisa dibilang adalah tanah suci. Namun, ada harga yang harus dibayar. Jiwa yang masuk neraka tidak semurni jiwa yang ada di dunia manusia. Mereka semua terkontaminasi aura unik neraka. Jika mereka menelannya terlalu banyak, mereka akan mudah kesurupan dan akhirnya kehilangan kewarasan. Selain itu, jiwa yang kuat di neraka juga akan memburu makhluk hidup untuk mendapatkan sari darahnya. Ini sangat bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, beberapa ahli yang kuat akan membuat kesepakatan dengan jiwa-jiwa kuat di dunia bawah. Mereka akan menggunakan orang yang masih hidup untuk menukarkan sebagian jiwa yang kuat, bersih, dan murni di tangan mereka. Bagi kami para ahli alam roh, jiwa biasa tidak berguna bahkan jika kami melahapnya. Mereka tidak dapat membantu kami mencapai nirwana. Oleh karena itu, kami memilih untuk berdagang atau memburu jiwa-jiwa yang kuat itu. Namun, hanya beberapa sekte besar yang memiliki sarana untuk menghilangkan kotoran dari tubuh mereka. 2770 Hei hei, kamu masih menginginkan catatan jiwa-jin. Seberapa mendalamkah metode kultivasi seperti ini, yang digunakan oleh sekte roh kegelapan untuk memilih murid-murid mereka? Ningki tersenyum dan berkata, ini lebih baik daripada metode kultivasimu sendiri. Catatan jiwa-jin adalah batu loncatan. Dengan batu bata ini, saya akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte roh kegelapan. Yan Zibai berkata dengan tenang. Saya mendengar bahwa Anda berencana mendirikan sekte Anda sendiri. Ningki tersenyum dan berkata. Dengan dasar yang cukup, aku akan melakukannya. Berbicara tentang topik ini, ekspresi Yan Zibai menjadi sangat serius. Kota Fengdu, hei hei. Ningki tidak lagi memperhatikan Yan Zibai, tetapi melihat kota raksasa di depannya. Pada saat ini, gerbang kota terbuka lebar, dan jiwa terus-menerus keluar masuk. Kebanyakan dari mereka adalah hantu baru yang baru saja tiba di dunia bawah. Dengan sedikit ketakutan dan ketakutan di wajah mereka, mereka menuju kota Fengdu. Setiap kali ada jiwa yang melewati Ningki dan Yan Zibai, tanpa sadar mereka akan menghentikan langkah mereka dan menatap mereka berdua dengan sedikit keserakahan di mata mereka. Namun, Ki dan darah mereka berdua terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak berani bergerak. Begini, jika kamu datang hanya untuk melihat-lihat karena penasaran, kamu bisa berbalik dan pergi sekarang. Dunia bawah bukanlah tempat yang baik bagi kita manusia yang hidup. Kami ingin melahap jiwa, dan jiwa juga ingin melahap kami. Jika kita bertemu dengan hantu berusia seabad, atau bahkan hantu berusia ribuan tahun, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Yan Zibai berkata dengan ringan. Dia benar, Ningki memang penasaran, tapi rasa penasarannya berbeda dari apa yang dibayangkan Yan Zibai. Dia tidak hanya ingin melihatnya, tapi dia juga ingin melihat dunia bawah secara menyeluruh. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri siapa keempat yang mulia itu, dan pada saat yang sama, melihat apakah penatua pedang misterius ada di sini. Pertama, Mustahil meninggalkan dunia bawah dalam waktu singkat. Ayo, masuk kota. Ningki tersenyum dan berjalan menuju gerbang kota. Yan Zibai melihat punggung Ningki, dan ada sedikit senyuman di matanya. Di gerbang kota, berdiri lebih dari selusin roh jahat dengan tombak dan garpu di tangan mereka. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari sepuluh kaki, dan aura mereka sepuluh kali lebih kuat dari hantu baru. Ketika hantu baru memasuki kota, mereka akan gemetar ketakutan dan tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Saat giliran Ningki dan Yan Zibai, mata roh-roh jahat ini menjadi lebih tajam. Panas juga bisa digambarkan sebagai keserakahan. Mereka adalah roh jahat dari kuil samsara. Mereka punya aturan, mereka tidak bisa menyerang kita yang hidup kecuali kita melahap jiwa di sini. Yan Zibai tersenyum pada Ningki. Suaranya tidak keras atau lembut, sehingga kelompok roh jahat secara alami mendengarnya. Salah satu roh jahat itu mendengus dingin dan tidak lagi memandang mereka berdua. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kekuatan kelompok roh jahat ini setidaknya setara dengan spirit devorer kelas 7 atau 8. Kota Fengdu menggunakannya untuk mempertahankan kota, yang cukup untuk membuktikan bahwa ada roh jahat di kota Fengdu yang setidaknya setara dengan keberadaan pangkat roh, atau bahkan lebih kuat. Hantu berumur 100 tahun hampir sama denganku, dan hantu berumur 1000 tahun disebut raja hantu. Pada dasarnya, hanya Terminator nenek moyang yang bisa melawan mereka. Ada raja hantu di kota Fengdu. Jika kamu memprovokasi dia dan para hantu menyerangmu, bahkan forefater Terminator akan kesulitan meninggalkan kota Fengdu hidup-hidup. Setelah memasuki kota, Yan Zibei memperkenalkan distribusi pasukan di kota Fengdu kepada Ningqi. Selain raja hantu ini, ada juga beberapa ahli pemakan roh dan ahli peringkat roh yang tinggal di kota Fengdu. Keberadaan ini pada dasarnya sama dengan Yan Zibei dan Xiao Wu Chang, semuanya adalah kultifator nakal. Adapun para murid sekte, jika mereka muncul di dunia bawah, mereka akan berkelompok dan jarang bertindak sendirian. Apakah kamu tidak takut tidak bisa menipuku dengan memberitahuku hal ini? Ningqi tersenyum. Jika aku memprovokasi keberadaan yang tidak boleh aku provokasi tanpa alasan karena kamu, bukankah aku akan terlibat olehmu? Yan Zibei bertanya. Itu benar. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Setelah jeda, dia bertanya, apakah kuil samsara ada di kota Fengdu? Tentu saja tidak. Dunia bawah sangat besar. Jika kita ingin pergi ke kuil samsara, kita tidak bisa hanya mengandalkan kita berdua. Kita akan bertemu roh jahat di jalan dan dimakan. Yan Zibei tersenyum, kuil samsara adalah pusat dunia bawah. Semakin dekat kita dengannya, semakin kuat roh jahatnya. Bahkan keberadaan tingkat raja hantu pun tidak jarang di kuil samsara. Hanya dengan naik kereta dari kota Fengdu ke kuil samsara dan membawa bendera raja hantu Fengdu dapatkah kita menjamin keselamatan perjalanan? Ningqi mengangguk. Pada saat ini, dia memperhatikan ada beberapa tatapan yang berbeda dari tatapan roh jahat. Dia mendongat dan melihat Xiao Wu Chang memimpin. Ada lima eksistensi lain yang memancarkan aura kuat melihat mereka berdua tidak jauh. Xiao Wu Chang, apakah ini putra kesembilan Kaisar Yan yang kamu sebutkan? Sepertinya dia memang eksistensi spirit rang. Menariknya, seorang ahli pangkat roh benar-benar muncul di depan hidungmu. Dengan cara ini, bukankah kerajaan Yan akan berada di luar kendalimu? Di luar kendaliku. Xiao Wu Chang mencibir dan pandangannya tertuju pada Yan Zi Bei, Aku ingin tahu peluang seperti apa yang dia temui di dunia bawah untuk berkultivasi ke pangkat roh dengan tenang. Semuanya, apakah kalian tertarik untuk mengetahuinya? Xiao Wu Chang, kamu pasti bercanda. Bukankah ini tujuan kita? Beberapa dari mereka saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dengan Xiao Wu Chang sebagai pemimpinnya, enam orang itu mengepung Ningqi dan Yan Zi Bei. Xiao Wu Chang, apa maksudmu dengan ini? Yan Zi Bei menatap pihak lain dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bahkan ayahmu tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Jadi bagaimana jika dia telah berkultivasi ke Spirit Reng? Ini semua adalah ahli Spirit Reng. Ada enam dari kami dan Anda berdua. Siapa yang lebih unggul sekarang? Xiao Wu Chang memandang Yan Zi Bei dengan senyum tipis dan berkata, Junior, beritahu kami, peluang apa yang kamu temui di dunia bawah. Lima lainnya tersenyum dan berkata, Menurut pendapat mereka, enam ahli Spirit Reng melawan dua ahli Spirit Reng, dan salah satu dari mereka pastinya adalah pendatang baru, jadi mereka memiliki peluang seratus persen untuk menang. Kamu menginginkan kesempatanku. Yan Zi Bei tiba-tiba tertawa. Mata Ningqi bergerak sedikit. Dia merasa kepercayaan diri Yan Zi Bei berangsur-angsur meningkat sejak dia datang ke kota Fengdu. Bahkan jika dia mencoba menyembunyikannya, Ningqi masih bisa melihat beberapa petunjuk. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, serahkan sendiri, jangan sampai kami mengambil tindakan. Salah satu dari mereka berkata. Xiao Wu Chang memandang Yan Zi Bei sambil tersenyum dan tidak berbicara. Saat ini, tanah tiba-tiba bergetar. Setelah itu, jiwa-jiwa di jalanan menyerah. Selusin jiwa yang menunggangi binatang serigala bergegas ke depan kerumunan dan mengepung Ningqi, Yan Zi Bei, Xiao Wu Chang, dan yang lainnya. Aura yang dipancarkan dari jiwa-jiwa ini sangat kuat. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Xiao Wu Chang dan yang lainnya. Ketika Ningqi melihat jiwa binatang serigala, dia tidak bisa tidak melirik Yan Zi Bei, karena jiwa binatang serigala itu persis sama dengan miliknya. Terima kasih telah menonton!